Bagaimana kemudian modus pelaku dalam melakukan aksinya Pak Pandra? Karena suaminya adalah seorang pekerja buruh dan juga dia datang melihat bagaimana ada kelemahan daripada korban yang menjadi sasaran. Jadi ini adalah menurut ngakban adalah sasaran kedua. Dimana sasaran pertama di wilayah Kota Bandar Lampu karena tidak memungkinkan cukup ketahan. Artinya pelaku ini masuk ke kamar korban. Jadi ini tidak memungkinkan sehingga dia urungkan niat karena lemarnya terkunci. Pada saat di TKP pertama. Dan pada TKP 2 barulah dia cari suatu tempat yang lengah. Artinya tidak ada pengawasan tapi lama-lama yakin diketahui oleh keluarga dia juga. Ini cara bekerja dia seperti itu. Dan kita bisa dapatkan beberapa barang bukti yang bagaimana yang disampaikan tadi. Daripada korban, dari korban melakukan pada pihak polisian. Dan kita tidak lanjuti untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebihan. Dan ini menjadikan perhatian bagi kita semua rakyat. Adikkan.